Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya muridhanur hidayatullah disini saya mau sedikit berbagi ilmu ya berbagi ilmu bagaimana cara treatment cana maru treatment warna ya treatment warna cana maru yellow sentarung nah kita disini anda ikan cana maru yellow sentarung itu saiznya ukurannya itu 25-26 cm seperti untuk bar dan juga bunga calon bunga menurut saya sudah oke jadi tinggal kita progres ke warna saja seperti apa ikannya kita lihat yuk nah oke teman-teman ini dia ikannya mana ikannya ini dia saya dipoyokan ternyata ikannya magar teman-teman dan memang kebetulan ikan ini tuh baru satu hari ya saya masukin ke teng sini dan memang kalau dari secara adaptasi dia kurang begitu baik gitu ya ikan ini udah ada hampir 45 harian di rumah saya tetapi masih adaptasi gitu dia masih kurang baik dalam adaptasinya tetapi yang saya suka itu perform dari cabung dan bunganya nanti bisa saya perlihatkan nah ini dia ikannya gerak nah ikan ini teman-teman mau saya treatment ke warna ya jadi seperti apa sih treatment warna itu apakah harus pakai pewarna makanan atau pakai pewarna baju atau pewarna spidol mungkin ya cat nggak jadi ada treatmentnya nanti kita akan kasih ketapang full ketapang daun ketapang kering ya ketapang pekat tentunya kita akan main ketapang pekat dan kita juga akan main dipakan udang nah untuk pakannya kita pasti main di udang ini ikannya masih mangar terus teman-teman aduh agak kecewa sih ya kita review ikannya juga susah nggak apa-apa lah nanti kita akan eh ambil ketapang keringnya ada di depan dan nanti kita masukin ke tank sini ya mudah-mudahan ada peningkatan juga dari si ikan juga ya nggak mager lagi dan satu lagi saya biasanya itu untuk treatment warna ditambah dengan hitter teman-teman jadi yang pertama itu ketapang pekat ya ketapang pekat yang kedua itu hitter dan yang ketiga baru pakan udang untuk pakan udangnya bebas teman-teman mau udang hidup udang basah atau udang beku atau udang kering itu gimana selera teman-teman aja nah disini saya mau ambil dulu ketapang daun ketapangnya ya a few moments later nah temen-temen ini ini dia ketapang daun ketapang kering ya sudah saya ambil dan ini ada yang masih hijau nih ini jelek ya kita ambil cari yang udah yang agak coklat nah saya tidak main olahan ketapang ya teman-teman ya saya lebih suka alami jadi daun kering daun ketapang kering yang udah berjatuhan saya ambil saya cuci saya masukin udah gitu aja banyak yang bertanya om terus gimana masalah minyak ketapang di daun ketapang kalau buat saya pribadi itu aman-aman saja ya kalau untuk ikan cana menurut saya pribadi aman-aman saja jadi nggak ada masalah di minyak daun ketapang dari pertama kali saya main cana maru sampai sekarang saya progresnya selalu begitu teman-teman kita ambil dulu daun ketapang keringnya beberapa nah kurang lebih segini ya temen-temen ya ini jelek kurang lebih segini air apa daun ketapangnya ya nanti kita langsung masukin aja ke tank si cana maru ini jadi kalau saya pribadi temen-temen saya tidak pernah tanggung dalam memberi daun ketapang ini ke cana maru ya saya tidak pernah tanggung jadi langsung kita masukin saja ya sambil saya masukin dulu ya kita jeda dulu nah oke ya sudah masuk semua daun ketapangnya cuman kalau menurut saya pribadi kalau dari saya pribadi ini masih kurang ya temen-temen saya benar-benar nggak nanggung orangnya jadi kita masukin lagi ketapangnya benar-benar harus full kalau saya pribadi ya ini bisa dipraktikan cuma kalau temen-temen belum 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 berani jangan dipraktikan kalau sebab ini cara progres saya pribadi ya kita kasih lagi mungkin sudah cukup ya segitu nah mungkin buat temen-temen ada yang bertanya-tanya kenapa sih harus kasih di hitter nah saya pribadi cenderung memakai hitter itu kenapa menurut saya pribadi yang saya alami hitter itu dia bisa menstabilkan si ikan cana jadi dari segi bar juga dia bisa istilahnya lebih pekat hitamnya gitu ya ya mungkin istilahnya bisa inilah bisa kita bilang buat penyetabil suhu air jadi hangat gitu nah ini dia ikan cana maru nya Oh ya Nah ini ya temen-temen ikan cana maru ukuran 25 cm perhatian itu nanti juga akan saya kasih lihat seperti apa sih ikan cana maru saya sebelum kita kasih ketapang dan sebelum dia mageran nah habis gitu selanjutnya apa nah untuk temen-temen yang bertanya seperti itu selanjutnya setelah ketapang ini turun ke bawah nanti daun ketapang ini kita angkat temen-temen setelah itu kita kasih lagi daun ketapang lagi temen-temen seperti itu sampai airnya ini benar-benar pekat nah nanti akan saya review kembali satu atau dua bulan yang akan datang ya mungkin satu bulan dulu lah akan saya review satu bulan dari sekarang ya ini tanggal 17 Mei tanggal 17 Mei ya nanti berarti kita akan review di bulan depan seperti apa perkembangannya dan untuk pakannya saya utamakan untuk udang jangan pernah mengganti pakan kalau bagi saya warat yang suka guna ganti pakan atau istilahnya mix pakan lah seperti udang terus maggot udang maggot kalau menurut saya itu kurang baik ya jadi penting satu akan aja konsisten di satu pakan ya temen-temen Oke cukup sekian dulu untuk eh awalan progres cana maru ya nanti kita akan review di bulan depan seperti apa ikan cana marunya Apakah akan ada perkembangan atau kemunduran Oke saya akhiri disini sukses terus buat teman-teman dan terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe nya bila ada tutur kata yang kurang sopan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati